Intro Shalom Selamat pagi untuk kita semua Kiranya pagi hari ini Kita dengan sukacita Memulai kehidupan kita Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita akan bersama-sama Membaca merenungkan firman Tuhan Berdasarkan renungan Harian Toraya Edisi hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari berdoa Kami sungguh bersyukur Kepadamu ala Bapak kami Dalam kerajaan sorga Oleh karena kasih dan perkenaan Tuhan Kami boleh Diberkati, kami boleh disertai Dalam kehidupan kami Sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh dibangunkan Dengan kekuatan kesehatan yang baru Yang asalnya hanya daripada Tuhan Saat ini ya Tuhan Kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman mu Untuk memulai kehidupan kami di sepanjang hari ini Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Biarlah kami boleh mengerti memahami firman ini Dengan baik Ampunkan salah dosa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pembacaan kita hari ini Ialah dari Injil Matius Pasal 12 Ayat 46 sampai 50 Matius pasal 12 Ayat 46 sampai 50 Yesus dan sanak saudaranya Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar Dan berusaha menemui dia Maka seorang berkata kepadanya Lihatlah Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau Tetapi Jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya Sambil menunjuk ke arah murid-muridnya Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Amin Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Berdasarkan rendungan harian teraya hari ini Kita diberikan satu tema Ialah inilah ibu dan saudara-saudaraku Iyari indoku sia siuluku temai Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada zaman Yesus hidup di Palestina Hubungan dekat antara saudara-saudaranya Semarga sangat dihargai Sebagai manifestasi kasih Allah Dan juga menjaga hubungan tersebut Dianggap sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah Sistem kehidupan sosial ini digunakan untuk melindungi keluarga Mempertahankan identitas Dan juga menjamin kepemilikan tanah milik keluarga Ketika sanak saudara Yesus mencarinya Yesus menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapaknya Dialah saudaraku Dan dialah ibuku Prioritas hidup adalah melakukan kehendak Tuhan Dan hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus mengutamakan kehendak Tuhan Dan hidup dalam persekutuan dengan sesama Melayani sesama adalah tugas setiap anak-anak Tuhan Dan syarat menjadi keluarga Allah Kita harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak mengalahkan kehendak Tuhan Solidar pada sesama Mesti dalam semangat takut akan Tuhan Hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman Akan saling membantu dan menguatkan menjalani kehidupan Kita patut memahami hal yang menjadi prioritas dalam hidup ini Yaitu mengikuti kehendak Tuhan Dan hidup dalam persekutuan dengan sesama Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan Kita mesti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Telah meneladankan kepada kita Bahwa kehendak Bapak lebih utama daripada keinginan sendiri Mengutamakan firman Tuhan akan membantu kita memahami Dan melakukan kehendak Tuhan yang memerdekakan kita Seperti Maria yang memilih duduk di kaki Yesus Dan mendengarkan firmannya Kita pun perlu hidup dalam kebenarannya Untuk mengerti bahkan melakukan kehendak Tuhan Amin Bapak ibu kekasih Tuhan Kita akan bersama memulai kehidupan kita hari ini Dengan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati kita menjalani kehidupan kita Mari bersama kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga Sungguh indah kasih Tuhan bagi kami Kami boleh diberikan kesempatan pagi hari ini Untuk bersama-sama membaca Mendengarkan firman Tuhan Terlebih ya Tuhan Saat ini kami boleh mendengarkan bagaimana kami harus hidup Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan Menjadi saudara yang memperhatikan sesama kami Menjadi anak-anak Tuhan Yang melakukan kasih dalam kehidupan kami bersesama Kami percaya ya Tuhan Engkau yang senantiasa menguatkan kami Menjalani hidup kami hari ini Bagi kami yang bersuka cita Kami percaya Engkau yang senantiasa menambahkan suka cita itu Bagi kami yang dalam pergumulan Kami percaya di dalam Tuhan Ada perharapan yang pasti Bahwa kami akan dilegakan Kami akan senantiasa didopong oleh Tuhan Menjalani kehidupan ini Bapak kami dalam kerajaan sorga Seluruh kehidupan kami hari ini Kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus Puni salah dosa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan harian teraya hari ini Edisi hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Kerja Tuhan senantiasa memberkati kita semua Shalom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax